Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Umaw walah wa ba'ad Alhamdulillah kami sekarang Berada di masjid Nabawi Masjid kedua yang termulia Di dunia ini Masjid pertama Yang termulia adalah masjid al-haram Dan yang kedua adalah Masjid Nabawi Dan tentunya ini masih menjadi Perbedaan para ulama Sebahagian para ulama mengatakan Masjid Nabawi lebih mulia daripada Masjid al-haram Dan sebahagian yang lainnya mengatakan Masjid al-haram lebih mulia daripada Masjid Nabawi Alakulihal Di dalam hadith Nabi SAW Nabi SAW menyebutkan Bahwasanya Tidak boleh kita melakukan Safar secara khusus Untuk melakukan perjalanan Secara khusus dalam rangka ibadah Kecuali ketiga masjid Kata Nabi SAW Tidak dilakukan Safar secara khusus Untuk melakukan Satu ritual ibadah Kecuali ketiga masjid Yaitu Masjid al-haram Masjid al-haram Yang ada di Mekah al-Mukarramah Kemudian Wa masjidi hadha Dan masjidku ini Kata Nabi Yaitu masjid Nabawi Kemudian Masjid al-Aqsa Dan masjid al-Aqsa Yang ada di Al-Quds Atau yang ada di Palestina Subhanallah Sekarang kami berada di masjid Termuliah kedua Yaitu masjid Nabawi Masjid yang Nabi SAW Kabarkan tentang Keutamaan Solat di dalamnya Nabi SAW Mengatakan Solatun fi masjidi hadha Afdolun min alfi solatin fi masiwah Solat di masjidku ini Kata Nabi Lebih baik Lebih afdol Daripada seribu kali solat Diselain masjid Nabawi Jadi Solat subuh yang kita lakukan tadi Itu Setara dengan Seribu kali solat subuh Diselain masjid Nabawi Masya Allah Ini luar biasa teman-teman sekalian Kecuali di masjid al-haram Masjid al-haram Sekali solat di dalamnya Sama dengan Seratus ribu kali solat Diselain masjid al-haram Ini adalah pahala yang luar biasa Dan ini diantara Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Umat Nabi Muhammad SAW Dimana Umat Nabi Muhammad SAW Adalah umat yang Umur kehidupan mereka Adalah umur yang sangat singkat Kata Nabi SAW A'amaru umatima Baina sitina wa seba'in Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun Dan sedikit yang lewat Daripada itu Nah pada umur yang sedikit 60 sampai 70 tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Memberikan kita kesempatan Ya Untuk melakukan Atau Allah subhanahu wa ta'ala Memilihkan Memilih untuk kita Tempat-tempat Dimana amal ibadah Bisa dilipatgandakan Pahalanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti masjid Masjid Nabawi ini Allah subhanahu wa ta'ala Lipatgandakan Pahalanya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Lipatgandakan Seperti seribu kali solat Subhanallah Dan juga seperti Laylatul Qadr Yang ada di Bulan Suci Ramadhan Dimana Allah mengatakan Khairul Alfi Syahr Lebih baik Daripada seribu bulan Semua ini Adalah merupakan Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Karena umur umat Nabi Muhammad Adalah umur yang singkat Maka Kemudian Umur yang singkat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Ya terkadang Kesempatan-kesempatan Untuk beramal ibadah Lalu Allah lipatgandakan Pahala kita Subhanallah Termasuk di dalamnya adalah Masjid Nabawi Sekarang kami berada di Masjid Nabawi yang mulia ini Allahu Akbar Kami berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada Kau muslimin Dan memanggil Kau muslimin Untuk melaksanakan Atau untuk bisa Berziarah Dan berkunjung Ke Kota Rasulullah Sallallahu wa sallam Ke Masjid Nabawi Melaksanakan solat Di dalamnya Saya sedang bersama jamaah Dari Travel Rihla Wisata Subhanallah Ya Alhamdulillah Kami bisa Masuk ke Masjid Nabawi Dan bisa melaksanakan Solat di dalamnya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amal ibadah kita Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerimanya Karena Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga Bapak-bapak sekalian Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu harus disertai Dengan Rasa cinta Terhadap ibadah tersebut Dan juga harus disertai Dengan Al-Khauf War-Rajah Rasa takut Dan rasa harap Rasa takut Jangan sampai Ibadah kita Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita khawatir Takut Jangan sampai ibadah kita Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ada Rasa roja Rasa harap Memang betul-betul Berharap kepada Allah Agar Allah menerima Amal ibadah kita Ini tiga hal Yang kata Al-Imam ibn Qaim al-Jawziyah Rahimahullah wa ta'ala Beliau katakan Ya ibadah Yang rasa takut Rasa harap Dan juga rasa cinta Terhadap ibadah tersebut Itu bagaikan Seekor burung Kata beliau Dimana rasa cinta itu Adalah kepala Dari burung tersebut Dan rasa takut Serta rasa harap Bagaikan sayap Dari burung itu Jika salah satu Sayapnya hilang Maka burung tersebut Tidak akan bisa terbang Dan jika kepalanya hilang Maka burung itu mati Seperti itu pun Ibadah kita Harus ada rasa takut Jangan sampai Ibadah kita Ditolak oleh Allah Dan harus ada rasa harap Agar ibadah kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ada rasa cinta Ketika melakukan Ibadah tersebut Kita melakukannya Karena cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan cinta dengan ibadah itu Dan bukan melakukannya Karena terpaksa Subhanallah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amalan ibadah kita Salat subuh Dan ibadah kita Di Masjid Nabawi Dan kami doakan Kepada kaum muslimin Yang ada di Indonesia Dan dimanapun berada Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengundang Bapak ibu kaum muslimin sekalian Dan memanggil Untuk bisa datang Ke dua negeri suci Dua tanah suci yang mulia ini Al-haramain As-sharafain Dua Negeri yang suci yang mulia Al-haramain as-sharifain Dua negeri yang mulia Dua negeri yang suci Barakallahu fikum Ini dari kami Jazakum wa khairan Subhanakullahi wabihamdik Ashadu ala ilahi la'anta Astaghruka tuwilaik Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi robbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Bersambung 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 Bersambung